hai oke halo teman-teman kembali lagi dengan saya senyoga dan hari ini kita akan bermain planet zoo lagi temen-temen dan hari ini kita akan coba untuk bikin kandang lagi ini habis ada kedua di yoman zoo temen-temen ya di sini saya bikin kandangnya artfark temen-temen ya dan di sini speed buildnya itu biasanya kan saya empat kali ini dua kali soalnya nanti kalau misalnya empat kali durasinya kurang dari 10 menit temen-temen ya jadi saya di sini makanya dua kali temen-temen jadi agak lama dikit tapi nggak papa kita lanjutin videonya sambil ngobrol-ngobrol aja gini temen-temen ya dan jangan bahwa untuk kalian yang belum subscribe bisa subscribe selain ini dan klik tombol loncengnya biar kalian tahu kalau saya update video baru temen-temen ya dan jangan bahwa like dan share juga temen-temen oke di sini untuk kandang artfarknya saya apa namanya kemarin melihat YouTube dan kemarin melihat Youtubenya es dan wall dan itu sebenarnya bukan kandang artfark tapi dia itu bikinnya kayak gini jadi saya terinspirasi gitu temen-temen soalnya bagus aja gitu kandangnya temen-temen kayak gini jadi di sini saya mulai mengadopsi dua artfark di sini kalau kalian bisa lihat di video ini ini iya itu ada dua artfark kita kirim ke gizu kita eh mtar ini belum pagi dan kemarin itu di area depannya si pintu masuknya itu udah saya tambahin banyak ini ya banyak apa namanya banyak hiasan-hiasan temen-temen biar enggak sepi gitu temen-temen kalau kalian lihat di episode yang ke-1 kemarin yang yang buat entrance yang buat pintu masuk itu kan sepi banget gitu temen-temen apa namanya pintu masuknya jadinya disitu saya tambahin banyak banget tapi di sini enggak diperlihatkan tapi ya kapan-kapan kalau kita misalnya tur ke berniatan gitu saya lihatin temen-temen ya dan untuk area staff juga ada di belakang pintu masuk atau di samping depan ya pokoknya di daerah situ temen-temennya jadi disini saya usahakan untuk upload setiap hari temen-temen insyaallah jadi setelah bangun kandang artfark ini saya besoknya mungkin bakal bikin kandang merak temen-temen ya merak atau yang lainnya merak aja deh temen-temen ya soalnya merak itu binatang yang sangar temen-temen jadi kita besok bakal bikin kandang merak temen-temen ya untuk artfark ini dia kebutuhan coverage nya itu cuman sedikit temen-temennya jadi saya disini cuman nambahin beberapa pepohonan dan daunan yang rumput-rumput temen-temen ya tapi disini memang pilihnya cuman dikit temen-temen soalnya dia kontinanya Afrika dan dia biomnya grassland sama tropical dan itu enggak banyak temen-temen jadinya dia cuman bisa dipilih beberapa aja disini ada beberapa jenis tanaman doang gitu loh temen-temen terus disini ini saya kasih satu pohon besar dan berapa apa eh bas bas apa namanya apa ya namanya ya bas ya bas gitulah ya itu dan disini saya mulai mendapatkan menambahkan enrichment yaitu forex box dan ini ruby pilar yang biasanya buat garuk-garuk itu temen-temen ya dan apalagi nah ini saya mulai membuat hardshelter nya dan saya memilih-milih temen-temen disini hardshelter yang cocok untuk si art park itu sebenarnya apa jangan ternyata saya jatuh cinta pada hardshelter yang ini temen-temen dan ini zoonya itu di template di biomnya template biom apa kontinennya sih biomnya biomnya template ya jadinya dia disini 26 atau 28 derajat celcius gitu kalau kemarin yang binatang pertama itu yang safe-safe nya hilang itu itu di Asia temen-temen jadi apa suhunya mencapai 38-40 derajat celcius temen-temen jadi pengunjung kepanasan kalau disini kan istilahnya netral temen-temen pengunjung ya temen-temen disini hardshelter nya kurang ternyata cuman 40% jadi saya disini menambahkan aduh kepencet ini temen-temen apa saya disini menambahkan genteng lagi apa as apa yang namanya ya ya semacam gitulah nah ini saya menambahkan yang ini soalnya biar kayaknya berpengaruh gitu di altshelter jadinya saya tambahkan nah ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton